selamat datang di Tugu Situ Gintung ini merupakan Tugu peringatan terjadinya tsunami pada saat bendungan Situ Gintung mengalami kerusakan yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal sebagai Tugu peringatan ini harap ayah anda dan bunda jika ingin melakukan rekreasi sekaligus berolahraga datanglah di kawasan Situ Gintung di kawasan ini ayah anda dan bunda dapat melihat berbagai keindahan alam salah satunya ini kita melihat ini para penggemar sepeda merupakan alumni dari salah satu sekolah di Jakarta mereka berkumpul sambil mengendarai sepeda lagi Bapaknya kita dengarkan nanti lihat di cia ya Oke Bapak alumni SMA 4 jalan batu jalan batu warbiker terima kasih Pak ini cantik-cantik temannya main cantik doang pakai kamera dia dong oh iya ya Ya. Isinya apa aja? Tepung ganyong sama susu kedelai. Ganyong itu apa? Ganyong itu salah satu umdi-umbi, Pak. Kayak lengkuas dia. Tapi dia lebih ke sagu. Apa kelebihan? Dan ini juga ada beberapa mahasiswa yang memperkenalkan produknya. Ini menjadi salah satu kelebihan dari mahasiswa sekarang ya. Rupaya untuk memproduksi produk, siap, produk ini dapat dimanfaatkan. Ini kami rekomendasikan untuk penderita diabetes. Dikarenakan tepung ganyong sendiri itu mempunyai dimanfaat sebagai... Dan bagiannya untuk penderita diabetes dan untuk bunga telangnya sendiri bisa menurunkan kader gula darah. Seperti itu, Pak. Dan untuk gulanya pun karena penderita diabetes di... Apa ya? Di kurangi atau di... Jadi kami juga kurang untuk gulanya. Jadi kan penderita diabetes itu hanya mengkonsumsi 5 gram per hari. Jadi ini untuk produk kami gitu, Pak. Umpetkannya? Jadi produk ini tuh bisa kami jual secara offline dan online. Mungkin kalau semisal teman-teman atau orang-orang yang ada sekitar setu gindung, kami ada setiap satu dan minggu, Pak. Dan kami pun sebenarnya sedang uji coba. Kami dalam program kreativitas mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi tepung ganyong ini berasal dari umbi-umbian ya. Salah satu umbi-umbian yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah kami itu mendapatkan supplier itu dari kota Bekasi, Pak. Dan ini pun banyak diproduksi di daerah Jawa, khususnya Yogyakarta. Jadi ide awalnya itu, yang pertama itu kami mengangkat isu untuk penderita diabetes sendiri. Karena kan diabetes sendiri merupakan penyakit terbesar yang ada di Indonesia. Terus yang kedua itu ketahanan tangan, Pak. Karena semakin, sekarang-sekarang, isu ketahanan tangan semakin senter digalakan begitu, Pak. Kebetulan ini program dari pemerintah, yaitu program kreativitas mahasiswa. Nah program sendiri ini tuh program PKM atau kewirausahaan. Jadi untuk menjual-jual produk gitu. Selain menjual produk, ini pun ada manfaatnya gitu untuk orang banyak begitu. Terima kasih, Pak. selamat menikmati sampai disini liputan kami semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi